Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Amil Hamaditya dengan NIMM 2010852027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Vladimir Zelensky pada konflik Rusia-Ukraina. Pertama, bab satu mengenai pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini, pertama-tama saya akan menjelaskan yang terbelakang dari penelitian ini. Semenjak tentunya Uni Soviet pada 2016-1991, Barat mulai melakukan ekspansi ke wilayah Eropa Timur atau negara-negara Barat. Untuk memasukkan negara-negara di Eropa Timur ini menjadi anggota NATO dan Uni Eropa. NATO pernah berjanji tidak akan memperluas wilayah kekuasaan mereka hingga ke Eropa Timur, termasuk Ukraina. Ukraina merupakan salah satu negara yang ingin bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Di masa pemerintahan sebelumnya hingga pemerintahan Volodymyr Zelensky. Namun, kondisi tersebut terjadi secara fluktuatif dan adanya ketidakjelasan antara ingin masuknya Ukraina menjadi anggota Uni Eropa dan NATO. Namun, hal ini semakin diperkuat ketika Volodymyr Zelensky ingin bergabung menjadi ketika Volodymyr Zelensky menjabat sebagai Presiden Ukraina dan ingin bergabung menjadi anggota Uni Eropa dan juga anggota NATO. Wacana tersebut semakin kuat ketika Volodymyr Zelensky ingin memperkuat integrasi Ukraina dengan negara-negara Barat. Alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, ingin membuat Ukraina lebih modern, memperbaiki peluang Ukraina di berbagai sektor, serta untuk meningkatkan dukungan militer dan keamanan Ukraina dari pihak luar atau eksternal. Selanjutnya, Zelensky meminta kepada negara-negara NATO agar memberikan undangan khusus kepada Ukraina. Lebih lanjut lagi, pada April 2022, Zelensky juga mengirimkan posisional melalui proyekin Ukraina untuk Uni Eropa sebagai langkah awal untuk mendapatkan keanggotaan secara resmi. Selanjutnya, di masa pemerintah Volodymyr Zelensky, penantangan dokumen juga dilakukan yang berisi permohonan Ukraina untuk bergabung dengan menjadi anggota bagian NATO. Kemudian, keputusan Volodymyr Zelensky yang semakin dekat dengan negara-negara Barat kemudian memicu kemarahan Rusia yang berakibat kepada invasi yang dilakukan oleh Rusia pada Februari 2022 dan putusnya hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut semenjak konflik terbuka antara Rusia dan Ukraina dimulai. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah kebijakan luar negara-negara Barat di bawah kepemimpinan Volodymyr Zelensky memicu konflik atau eskalansi yang lebih tinggi antara Rusia dan Ukraina. Dikarenakan sebelumnya pemimpin Ukraina sebelum Zelensky adalah orang-orang yang tunduk kepada Rusia dan bahkan tidak ingin melakukan kerjasama dengan negara-negara Barat. Namun, hal ini memunculkan anomali ketika Zelensky memimpin Ukraina yang menginginkan integrasi yang lebih kuat dengan negara-negara Barat. Hal ini tentu tidak terlepas dari pengaruh atau sosok individu dan kepribadian Volodymyr Zelensky sebagai Presiden Ukraina. Nah, hubungan Rusia dan Ukraina sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama namun hubungan kedua negara tersebut terjadi secara fluktatif. Beberapa Presiden Ukraina sebelumnya tidak seberani Zelensky dalam mengambil kebijakan karena takut ancaman yang diberikan oleh Rusia. Sedangkan pada kepemimpinan Volodymyr Zelensky, beliau dengan tegas mengambil kebijakan dan berani mengambil kebijakan luar negara-negara Barat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk dibahas dalam memahami kebijakan luar negeri Ukraina di buah kepemimpinan Volodymyr Zelensky pada konteks konflik Rusia-Ukraina. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh faktor-faktor keperibadian Volodymyr Zelensky sebagai Presiden Ukraina terhadap pengambilan kebijakan luar negeri Ukraina pada kasus konflik Rusia-Ukraina. Tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisa faktor-faktor keperibadian Volodymyr Zelensky sebagai Presiden Ukraina dalam pengambilan kebijakan luar negeri Ukraina pada kasus konflik Rusia-Ukraina. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan juga secara praktis. Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap disiplin ilmu hubungan internasional, serta untuk membentuk pemahaman mengenai analisa keperibadian kepemimpinan Volodymyr Zelensky dan implikasinya terhadap kebijakan luar negeri Ukraina pada kasus konflik Rusia-Ukraina. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan berkontribusi langsung terhadap ilmu atau disiplin hubungan internasional terutama mengenai kebijakan luar negeri dan analisa faktor keperibadian Volodymyr Zelensky terhadap pengambilan kebijakan luar negeri Ukraina pada kasus konflik Rusia-Ukraina. Terdapat lima tinjauan pustaka yang digunakan di dalam penelitian ini. Yang pertama adalah The Zelensky Files, Leadership Strategic and Practice for University Leaders yang ditulis oleh Don Olcott Jr. Yang kedua adalah Analisis Supaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina datang 2022 yang ditulis oleh Adib Izuddin, Rosy Indra Kurniawan, dan Hastian Akbar Setiarso. Yang ketiga, The Return of the Hero Leader, Provinsi Zelensky International Image and the Global Response to Russia Invasion of Ukraine yang ditulis oleh Madgorzata Zahra Zinsmanska. Yang keempat adalah pengaruh ideosin kertik Zinzo Abe terhadap upaya perubahan kebijakan luar negeri Jepang dari pasifisme idealis menjadi pasifisme proaktifan ditulis oleh Dinda Arum Sari Laksono. Yang kelima, bukan sekedar propaganda, tapi konstruksi kepemimpinan peran studi narasi perang presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di media sosial yang ditulis oleh Andika Hendra Mustakim. Jadi, terdapat lima tinjauan perstaka yang penelitian digunakan dalam menganalisa penelitian ini. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini adalah konsep yang penelitian digunakan dalam menganalisa penelitian ini, penjelasan, ataupun pembahasan yang ingin diteliti. Kerangka konseptual yang digunakan adalah political personality dan pendekatan konseksional. Kerangka konseptual political personality ini peneliti ambil dari buku yang berjudul Psychological Assessment of Political Leaders. Dengan pendekatan prosksional yang dimana penjelasan ini didapatkan dari chapter 4 dari buku tersebut yang ditulis oleh Gerald M. Post. Dalam buku ini terdapat dua metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa keperibadian seorang pemimpin, yaitu kualitatif dan kualitatif. Namun peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dianggap lebih relevan dan lebih sesuai dengan analisa yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Pada kerangka konseptual, political personality terdapat dua pendekatan yang dijelaskan oleh Gerald M. Post, yaitu pendekatan longitudinal dan pendekatan prostaksional. Namun penulis akan mengambil pendekatan prostaksional dan menjelaskan pembahasan dalam penelitian ini karena beberapa alasan. Pendekatan prostaksional secara singkat adalah pendekatan yang menelisa kemampuan kognisi kebutuhan afektif dan hubungan interpersonal subjek yang akan diteliti untuk mendefinisikan sifat atau keperibadian dasar seorang pemimpin. Pendekatan prostaksional mempelajari keperibadian pemimpin politik yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ataupun mengkarakterisasi subjek dari keperibadian yang ingin diteliti dalam keperibadian ini berdasarkan hubungan yang berpola antara kognitif, afektif, dan hubungan interpersonal. Dalam pendekatan prostaksional terdapat tiga tipe kepribadian yang bisa diidentifikasikan. Yaitu ada keperibadian narsistik, kemudian obsesion kompulsif, dan terakhir ada paranoid personality. Masing-masing dari ketiga tipe kepribadian ini akan dianalisa berdasarkan tiga indikator, yaitu faktor kognitif, kebutuhan afektif, dan juga hubungan interpersonal. Yang dimana kemudian masing-masing indikator tersebut akan menyimpulkan bagaimana kepribadian seorang pemimpin mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambilnya. Selanjutnya, untuk mempermudah penelitian ini, penulis membuat tabel yang didasarkan pada bacaannya referensi yang diambil dalam buku ini. Tabel tersebut adalah sebagai berikut, yaitu ada pembagian tipe-tipe kepribadian dan juga pembagian indikator kepribadian. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut di bab empat nantinya, yang dimana masing-masing kepribadian ini memiliki ciri-ciri khusus. Yaitu, narsistik memiliki ciri, faktor kognitif yang berorientasi kepada pengakuan, kemudian, obses kompulsif memiliki faktor kognitif, penuh ketegasan, detail, dan fokus pada aturan, dan para naik memiliki persepsi yang curiga, hati-hati, dan waspada. Dalam kebutuhan afektif, narsistik memiliki dorongan emosi untuk mempertahkan reputasi, obses kompulsif memiliki persepsi hati nurani yang kuat, menepati janji, dan handal dalam negosiasi. Kemudian, paranoid, memiliki dorongan emosional yang takut terhadap ancaman musuh, perasaan yang lembut, serta validasi bukti. Dan terakhir adalah hubungan interpersonal. Yaitu, dalam kepribadian narsistik, sering mengalami permasalahan atau kurang empati terhadap orang lain, dan di obsesif kompulsif memiliki hubungan yang cenderung serius dan formal, dan kemudian di paranoid, cenderung memiliki hubungan yang waspada terhadap lingkungan dalam mengantipasi tendangan permusuhan. Kemudian, kerangka konstruktual ini akan didefinisikan atau dianalisa lebih lanjut berdasarkan faktor-faktor yang sudah ada sebelumnya berdasarkan aspek-aspek ataupun variable di masing-masing tipe kepribadian. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan ada kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Batas penelitian, penelitian ini menggunakan membahas penelitian ini dalam antarang tahun 2019 ketika Zelensky melakukan kampanye dan terpilih menjadi presiden di tahun tersebut hingga tahun 2024 pada saat sekarang ini ketika konflik Rusia dan Ukraina masih berlanjut. Penelitian ini lebih berfokus dalam membahas kebijakan Zelensky pada konteks politik dan melitar. Unin analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan Lonegye dan unik eksplanasiannya adalah faktor-faktor keperibadian dengan tingkat level analisis individu. Teknik pengumpulan data adalah sekundari data atau data sekunder yaitu teknik yang dilakukan dengan cara menganalisa menganalisis kemudian mengambil data-data yang sudah ada pada referensi sebelumnya seperti jurnal, buku, dan website. Teknik analisis data terdapat lima yaitu yang pertama mengulai data kemudian baca dan kumpul data selanjutnya mendeskupsikan dan menurunkan data dan terakhir dan kemudian menaksikan data dan terakhir menjanjikan data. Sistem pemantikan penulisan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah pertama bab satu pendahuluan bab dua kebijakan Lonegye Zelensky bab tiga kepribadian Zelensky sebagai Presiden Ukraina bab empat analisa faktor kebijakan Lonegye Zelensky dalam pengambilan kebijakan Lonegye Ukraina pada konflik Rusia-Ukraina dan terakhir bab lima adalah penutup yang dijelaskan kesimpulan dari penelitian ini. Selanjutnya adalah bab dua kebijakan Lonegye Vladimir Zelensky Pertama penulis melihat hubungan antara Rusia dan Ukraina hubungan kedua negara ini sudah bermula ketika runtuhnya Universitas Sofir pada 1991 Ukraina secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan pada 23 Agustus 1991 dan kemudian sudah mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Rusia pada saat itu. Pada awal tahun 1990-an kebijakan Ukraina didominasi oleh aspirasi untuk memastikan kedaulatan kemerdekaan yang baru saja berdiri dengan posisi Ukraina yang netra dan menyeimbangkan kerjasama dengan Uni Eropa dan juga Rusia dan serta negara-negara kuat lainnya. Kedua hubungan negara antara Rusia dan Ukraina mengalami konflik secara fluktuatif yang dimulai pada tahun 2014 ketika Presiden Ukraina ketika itu Viktor Yanukovych lebih condong kepada Rusia dan kebijakannya menolak kerjasama ataupun integrasi yang lebih kuat dengan Uni Eropa dan NATO sehingga hal ini menimbulkan atau memicu demonstrasi secara besar-besaran atau peristiwa tersebut dikenal sebagai Euromaidan. Mayoritas Parlemen Ukraina ketika itu ingin membuat kebijakan yang lebih pro kepada Uni Eropa dan NATO dan Volodymyr Zelensky menolak kebijakan itu yang berakhir pada pengunduran diri Volodymyr Zelensky. Pada tahun 2019 ketika Volodymyr Zelensky menjabat sebagai Presiden Ukraina amandemen diberlakukan kepada konstitusi Ukraina yang menitapkan arah strategis negara tersebut menuju keanggotaan Uni Eropa dan NATO. Semanjang tahun 2001 hingga 2002 Rusia meningkatkan militer dan kekuatan tempurnya diperbatasan Ukraina yang dimana hal ini semakin memperburuk kondisi ataupun hubungan antara kedua negara tersebut. Pada 24 Februari 2002 Rusia memutuskan untuk melancarkan invasi ke Ukraina yang kemudian mengakibatkan putusnya hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut. 2.2 Selanjutnya peneliti menjelaskan hubungan antara Ukraina dan Uni Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara Eropa yang terdiri dari hidup di negara. Secara geografis Ukraina memang memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan Uni Eropa namun Ukraina tidak tergabung secara resmi menjadi anggota Uni Eropa. Pada awal tahun 2014 Ukraina memiliki wasana penantangan perjanjian untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa. Namun hal ini gagal karena Ukraina menarik diri di bawah pemerintahan Yenukovic ketika itu dan juga karena adanya tekanan dari Rusia sehingga Ukraina gagal menjadi anggota Uni Eropa. Perlantas besar-besaran terjadi yang dikatakan oleh rakyat Ukraina sehingga memicu kekerasan yang terjadinya dan berakibat kepada ketidakstabilan politik di Ukraina karena masyarakat Ukraina yang menuntut kepada pemerintahnya agar segera dan mendesak Ukraina melakukan integrasi yang lebih kuat dengan negara-negara Barat. Kemudian hubungan antara kedua negara ini berakhir pada tahun 2014 ketika mundurnya Yenukovic dan kemudian hubungan Ukraina dan Uni Eropa mulai terlihat baik ketika Ferdinand Zelensky menjabat sebagai Presiden Ukraina semenjak tahun 2019. Selanjutnya pada 2.2.1 Upaya integrasi Ukraina dengan Uni Eropa pada masa pemerintahan Ferdinand Zelensky Pada masa Ferdinand Zelensky beliau telah melakukan beberapa upaya untuk memperkuat integrasi Ukraina dengan negara-negara Uni Eropa Pertama Zelensky ketika terpilih sebagai Presiden Zelensky melakukan kunjungan ke negara pertama ke Uni Eropa dan NATO tepatnya pada Juni 2019 dalam forum ini Zelensky membahas untuk menegaskan keinginan Uni Eropa dan Ukraina melaksanakan EU Ukraine Summit ke-23 yang dilaksanakan di KIF Pertama ini membahas hubungan kedua negara kerjasama kehidupan masyarakat di Eropa dan upaya integrasi yang lebih kuat antara Ukraina dengan Uni Eropa Sejak dimulainya kesepakatan Deep and Comparative Free Area yang disepakati pada 2016 Pada tahun 2022 kedua pihak menyambut baik pertukaran penilaian mereka dengan tujuan untuk menyampaikan penilaian bersama pada pertemuan puncak bilateral yang diaksanakan di Brussels pada tahun tersebut yaitu pada tahun 2022 untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan peluang lainnya secara substansial lebih lanjut lagi pada tahun 2022 di masa pemertuan Zaleski kesepakatan lebih ditingkatkan untuk membahas mengenai integrasi dan kerjasama lebih lanjut dalam perangka Association Agreement atau AA selanjutnya pada suburb 2.2.2 kebijakan luar negeri pada konflik Rusia-Ukraina dibahas pada bab ini di bawah kepemimpinan Volodymyr Zelenski Ukraina mulai mendekatkan diri secara intensif atau secara signifikan kepada negara-negara barat terutama kepada Uni Eropa pada 28 Februari 2022 ketika konflik atau perang terjadi kurang dari seminggu antara Rusia dan Ukraina Zelenski langsung menandatangani dokumen secara resmi yang berisi permohonan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa hal ini juga ditayangkan melalui video dan kemudian disebarkan melalui sosial media Zelenski mengumumkan melalui video mengenai prosedur khusus yang dibutuhkan Ukraina agar segera bergabung dengan Uni Eropa sebagai langkah dalam menghadapi invasi yang dilakukan oleh Rusia kemudian alasan Ukraina menandatangani dokumen tersebut adalah agar mendapat akses yang cepat untuk Uni Eropa dan juga sebagai satu tindakan agar intervensi yang dilakukan oleh Rusia dapat ditangani secara kolektif lebih lanjut lagi pada April 2022 Zelenski menyerahkan dokumen kuisyoner melalui delegasi Ukraina untuk Uni Eropa sebagai bentuk langkah formal Ukraina agar segera bergabung menjadi bagian Uni Eropa di tahun 2023 tepatnya pada 14 Desember Ursula van der Leyen bertemu dengan Presiden Ukraina yang dimana Ursula van der Leyen merupakan Presiden Uni Eropa untuk membahas Dewan Eropa yang terbuka bernegosiasi mengenai aksesi Ukraina untuk menjadi bagian dari Uni Eropa pada 25 Juni 2024 konferensi antar pemerintah pertama antara Ukraina dan Uni Eropa berlangsung di Luxembur yang kemudian dimana pembahasan pada pertemuan ini secara komprehensif membahas tentang bagaimana Ukraina agar sesegera mungkin bergabung menjadi anggota Uni Eropa pada subab selanjutnya 23 membahas mengenai Ukraina dan NATO subab di 2.3 di 2.3 1 membahas mengenai kerjasama militer Ukraina dan NATO NATO merupakan fakta pertahanan Atentic Utara atau Not Atentic Terti Organization merupakan aliansi militer yang awalnya didirikan pada tahun 1949 untuk melawan fakta warsawang yang didirikan oleh UNICEF pada saat itu meskipun UNICEF sudah runtuh tetapi NATO masih ada pada sekarang ini hubungan antara Ukraina dan NATO sudah ada sejak awal 1990-an dan sejak saat itu Ukraina sudah menjadi kemitraan NATO yang paling substansial NATO sangat mendukung penuh hak Ukraina dalam membela kedawatannya termasuk memilih dan mengatur keamanan negara sendiri kerjasama militer Ukraina dan NATO semakin intensif sejak aneksasi Crimea dilakukan oleh Rusia pada tahun 2014 NATO pernah juga mengatakan bahwasannya mereka tidak akan mengakui aneksasi ilegal yang dilakukan oleh Rusia terhadap wilayah Crimea Sejak Dukangnya untuk membantu Ukraina seperti mengembangkan kapabilitas militer membangun kapasitas militer di Ukraina termasuk memberikan pelatih militer untuk kentara Ukraina di tahun 2020 Zelensky melakukan pembaruan dan menyetujui kebijakan strategi keamanan nasional Ukraina yang diterapkan di era kepimpinannya yang mengatur pengembangan kemitraan khusus dengan NATO kemudian Lebih lanjut lagi, NATO juga mendukung upaya Ukraina dalam menghadapi Rusia pada konflik Rusia-Ukraina Dalam respon invasi yang dilakukan oleh Rusia, NATO mengetuk dengan tegas agresi brutal yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina Pada Juni 2022, pimpin NATO berkumpul dalam sebuah pertemuan KTT di Madrid Pertemuan ini membahas bantuan yang akan diberikan kepada Ukraina Kemudian, NATO sangat mendukung penuh hak Ukraina dalam membelah kedaulatannya Lebih lanjut lagi, NATO juga memberikan bantuan dalam sebuah komporansif asisten package atau paket bantuan komporansif agar bisa lebih banyak memberikan bantuan kepada Ukraina Kemudian, lebih lanjut lagi, Presiden Volodymyr Zelensky sering meminta bantuan militer kepada negara-negara NATO untuk memperkuat asumannya, baik itu dalam bentuk bantuan perangkat senjata secara masif dan juga bantuan pelatih militer Ukraina Kemudian, pada tahun 2024, KTT diaksanakan di Washington untuk membentuk NATO Security Assistance and Training for Ukraine atau Forsyth NSATU yang bertujuan untuk memperkuatkan penyediaan peralatan dan pelatihan militer bagi Ukraina Selama konflik berlangsung, NATO telah memiliki peranan penting dalam membantu Ukraina dalam menghadapi Rusia sejak tahun 2022 ketika konflik tersebut dimulai Selanjutnya adalah bab tiga yang membahas mengenai kepribadian Volodymyr Zelensky sebagai Presiden Ukraina Bab ini pertama pada poin 31 Volodymyr Zelensky dan domestik Ukraina yang membahas bagaimana kepribadian Volodymyr Zelensky di kondisi domestik negara itu sendiri So, bab 3.1.1 Terpilihnya Volodymyr Zelensky sebagai Presiden Ukraina Zelensky terpilih sebagai Presiden ke-6 Ukraina pada tahun 2019 Zelensky sebelumnya tidak memiliki pengalaman politik Beliau adalah seolah memantan aktor komedian yang berhasil mendapatkan perhatian dari masyarakat Ukraina melalui tayangan televisi dan sosial media yang ada, yang tersebar di internet Zelensky memilih memasuki industri hiburan di awal kairannya sebagai pendiri salah satu perusahaan produksi televisi Zelensky mulai terkenal ketika memerankan seorang guru sejarah di serial televisi yang berjudul Seraphan of the People Seraphan ini kemudian melambuhkan nama Zelensky di mata masyarakat Ukraina Kemudian Zelensky muncul sebagai salah satu kandidat presiden pada tanggal 31 Desember 2018 yang menghadapi petahana ketika itu, yaitu Petro Poroshenko Pada April 2019, Zelensky terpilih sebagai Ukraina dengan perusahaan suara yang sangat tinggi yakni 73% atas persennya itu sendiri Kemudian Zelensky dilantik sebagai presiden pada Mei 2019 Pada momen perlantikannya, Zelensky menyampaikan pidato dalam bahasa campuran Rusia dan Ukraina serta menyuruhkan persatuan nasional yang dimana ini membuktikan bahwasannya Zelensky berusaha untuk memperkuat persatuan antara masyarakat Ukraina yang terpecah akibat adanya intervensi yang dilakukan oleh Rusia Sebab 3.1.2, kepemimpinan Volodymyr Zelensky di Ukraina Sejak terpilihnya Volodymyr Zelensky sebagai presiden negara tersebut pada 2019 Zelensky berusaha untuk tampil sebagai pemimpin yang karismatik seseorang yang berpenampilan progresif kemudian dan bukan dari bagian dari orde sebelumnya Zelensky ingin membawa perubahan kepada Ukraina Bahkan dalam pidato pertamanya sebagai presiden, Zelensky mengatakan kemenangan pemilih ini bukanlah kemenangan saya tetapi merupakan kemenangan bagi seluruh masyarakat Ukraina Zelensky membawa perubahan kepada Ukraina dengan lebih dekat dengan negara-negara barat Hal ini juga sedang dengan aspirasi masyarakat Ukraina itu sendiri yang ingin menuntut Ukraina memperkuat kerjasama dengan Uni Eropa dan juga NATO Model kepemimpinan Zelensky mendorong masyarakat Ukraina untuk memobilisasi diri demi tujuan bersama dan tujuan negara Kebijakan destralisasi Zelensky juga diterapkan di negara itu yang berfokus dalam pelimpahan wanang dari pemerintah pusat kebentangan lokal Kemudian dalam pidato kendagaraannya Sejak invasian leluhkan Rusia Zelensky mendorong rakyat Ukraina agar meminta kepada Rusia untuk menghentikan invasi yang leluhkannya Kemudian menyampaikan bahwasannya keringinan Ukraina hanyalah untuk perdamaian antara kedua negara Selanjutnya pada subab 3.2 mengenai Volodymyr Zelensky sebagai pemimpin perang pada konflik Rusia Ukraina Di awal perang terjadi Zelensky membagikan sebuah video di sosial media yang berisi bagaimana Zelensky akan menyampaikan mengobarkan semangat Ukraina dalam menyentukan kekuatan dalam mengelawan invasi Rusia Zelensky menyampaikan tersebut melalui video-video yang kemudian tersebar di sosial media Di salah satu pidatonya Zelensky juga menyampaikan bahwa dia telah menelpon presiden Rusia Vladimir Putin agar menghentikan perang yang terjadi Selanjutnya Zelensky juga kelap tampil menggunakan seragam militer yang sedang berada di ruangannya Kemudian di salah satu videonya Zelensky juga mempertahankan agar Ukraina masyarakat mereka bersatu dan mempertahankan diri mereka secara total dari serangan Rusia Masyarakat Ukraina memberang Zelensky sebagai pemimpin militer bukan lagi seorang mantan komedian yang terjadi di masa lampau Bahkan ketika perang terjadi dukungan publik kepada Zelensky semakin meningkat hingga 60% semenjak konflik terjadi Zelensky juga sering menunjukkan sikap empati dan mengungkapkan kemarahan dan kesedihannya terhadap korban yang semakin bertambah di Ukraina hal ini membuktikan bagaimana Zelensky berusaha untuk menciptakan dorongan emosional kepada masyarakat di Ukraina itu sendiri selama konflik antara Rusia-Ukraina berlangsung 3.3 sebab ini membahas arah kebijakan luar negeri Ukraina di sebab 3.3 titik 1 penulis membahas mempandang Vladimir Zelensky terhadap Rusia terhadap Rusia di awal kepemimpinannya Zelensky sebetulnya telah menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap Rusia karena konflik yang telah terjadi antara Rusia dan Ukraina telah terjadi 5 tahun sebelum kepemimpinannya Zelensky juga menegaskan pada pidatonya bahwa ia akan kembali mengambil wilayah yang dikuasai Rusia di bagian Ukraina Timur di bawah kepemimpinannya Zelensky merasa Rusia merupakan ancaman yang besar bagi Ukraina karena langkah-langkah yang dilakukan Rusia mengancam keamanan dan kestabilan politik yang ada di Ukraina bahkan di bawah kepemimpinannya Zelensky membuat langkah-langkah kebijakan yang anti-Rusia yaitu dengan menciji keputusan yang disahkan oleh keamanan dan pertahanan nasional Ukraina untuk menjatuhkan sanksi kepada badan usaha yang diantaranya adalah badan usaha yang dimiliki orang-orang yang pro terhadap Rusia bahkan pada Februari 22 Zelensky tidak sungkan atau dengan tegas dia memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia meskipun telah terjalin selama dalam waktu yang cukup lama sobab 3.3.2 pandangan Vladimir Zelensky terhadap Uni Eropa dan NATO Zelensky memiliki pandangan terhadap kedua terhadap negara-negara barat baik itu Uni Eropa dan NATO adalah sesuatu hal yang dapat memberikan peluang dan membawa Ukraina lebih modern sejak terpilih sebagai presiden Zelensky ingin membawa transformasi perubahan kepada kebijakan ke luar negeri Ukraina bahkan di awal kepimpinannya Zelensky mengirimkan delegasi sekaligus bertemu dengan pemimpin negara-negara Uni Eropa dan juga NATO yang menunjukkan keinginan Ukraina ingin bergabung kepada kedua organisasi internasional tersebut selanjutnya Zelensky juga memetuk kebijakan liberal perdagangan bebas untuk meningkatkan perekonomian di Ukraina hal ini dikarenakan lebih dari 40% bahwa Uni Eropa telah menyumbangkan perdagangan internasional ke Ukraina Zelensky juga telah berjanji akan menjaga Ukraina pada jalur integrasi yang lebih kuat dengan Uni Eropa dan mendapatkan status keanggotaan Ukraina di NATO 3.4 Citra Volodymyr Zelensky Citra Volodymyr Zelensky sebagai pemimpin di Ukraina atau sebagai presiden Ukraina saat ini negara Ukraina membenang Zelensky merupakan sosok pahlawan dan juga berhasil menjadi pemerintah satu negara meskipun Zelensky merupakan seorang mantan komedian ia berhasil menunjukkan sosok seorang pemimpin yang karismatik dan menjaga kedekatan emosional antara pemimpin dengan masyarakatnya masyarakatnya sendiri lebih lanjut lagi Volodymyr Zelensky dipandang sebagai harapan baru oleh masyarakat Ukraina untuk membawa perubahan di negara tersebut bahkan media media barat atau negara-negara barat menggabarkan Zelensky sebagai seorang pahlawan yang menunjukkan keberanian untuk mempengaruhi opini dunia sebagai pemimpin negara Ukraina dalam menghadapi ancaman atau invasi yang dilakukan oleh Rusia selanjutnya bab empat analisa faktor kepribadian Volodymyr Zelensky dalam pengambilan kebijakan luar negeri Ukraina pada konflik Rusia-Ukraina bab ini menganalisa kepribadian Volodymyr Zelensky berdasarkan kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian ini yaitu political personality dengan pendekatan korosional yang bersumber dari tulisan Jero-Empos bab ini menganalisa ketiga indikator yaitu faktor kognitif kebunuhan afektif dan hubungan internasional untuk melihat apakah Volodymyr Zelensky memiliki tipe kepribadian narsistik obsesif kompulsif dan juga paranoid personality faktor kognitif ini menganalisa keyakinan dan persepsi seorang pemimpin secara general hal ini dapat dilihat berdasarkan beberapa tindakan-tindakan Zelensky seperti Zelensky yang memiliki pengaruh yang sangat besar di Ukraina kemudian pada tahun 2019 Zelensky melakukan pertemuan dengan Rusia untuk menyelesaikan permasalahan di Ukraina Timur namun pada pertemuan ini Zelensky melibatkan pemimpin negara lain seperti Presiden Amerika Serikat Perdana Menteri Inggris dan juga Kansel Jerman hal ini menunjukkan bahwasannya Zelensky memiliki ketakutan yang cukup kuat terhadap Rusia karena melibatkan pemimpin negara-negara lainnya meskipun sudah melakukan berbagai upaya dan juga pertemuan dengan Rusia dan menyelesaikan konflik yang terjadi Zelensky belum mendapatkan hasil maksimal dalam menyelesaikan konflik ini hal ini tentunya membuat Zelensky semakin curiga atau waspada terhadap tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina lebih lanjut lagi Rusia masih memiliki kontor strategis di beberapa wilayah Ukraina dan kemudian pada tahun 2021 sebelum invasi yang terjadi oleh Rusia Ukraina juga curiga terhadap Rusia yang menempakan paspennya yang begitu basif di perbatasan negara tersebut hal ini juga meningkatkan ketakutan Zelensky terhadap Ukraina yang dapat memicu konflik yang lebih dalam skala besar pada Februari 2022 Zelensky ketakutan Zelensky benar-benar terjadi dan berakhir pada Ukraina memutuskan diplomatik dengan Rusia berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwasannya faktor kognitif Zelensky lebih cenderung terhadap keperibadian paranoid hal ini dapat dilihat kepada kecurigaan Zelensky terhadap ancaman musuhnya yaitu Rusia apabila dilihat dari faktor kognitif keperbedaan lain seperti narsistik keperbedaan Zelensky tidak menggambarkan tipe keperibadian ini karena narsistik adalah kepribadian memiliki persepsi kognitif yang berorientasi pada diri sendiri sedangkan Zelensky lebih mengutamakan kerjasama kolektif yang meminta bantuan kepada negara-negara barat dan juga apabila dianalisa berdasarkan faktor kognitif kompulsif tipe keperibadian ini juga tidak cocok dan menggambarkan faktor kognitif Zelensky karena keperibadian ini memiliki persepsi bahwa keperibadian OC ini memiliki persepsi latar belakang seorang pemimpin militer atau eksekutif yang dimana pemimpin tipe obsesi kompulsif ini sangat detail fokus pada aturan dan juga pengorganisasian sedangkan Zelensky ini bukanlah sosok yang tegas dan takat pada aturan dan juga merupakan tipe yang tidak ingin tunduk kepada suatu sistem dan ini dapat dilihat bagaimana perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Zelensky terhadap Rusia selanjutnya adalah kebutuhan efektif atau dorongan emosional kebutuhan efektif ini melihat kemampuan emosional dari seorang pemimpin beberapa penjelasan berikut menggambarkan kebutuhan emosional Zelensky pertama Zelensky merupakan presiden Ukraina yang terus mempengaruhi bagaimana persatuan nasional yang ditujukan kepada masyarakat Ukraina lebih lanjut lagi Zelensky juga serata meminta kepada masyarakat Ukraina agar Rusia menghentikan penyerangan kepada negara tersebut karena Zelensky juga menyampaikan bahwasanya peritas negara mereka adalah tujuan perdamaian di salah satu pidatunya Zelensky menyampaikan bahwasanya saya bangga kepada setiap pejuang Ukraina selama kalian berdiri di Ukraina akan tetap berdiri saya tahu betapa heroik dan beraninya kalian membeli negara ini pidatunya ini disampaikan Zelensky pada tahun 2023 berdasarkan tindakan dan respon Zelensky tersebut terhadap konflik Rusia dan Ukraina hal ini menggambarkan bagaimana kemampuan emosional Zelensky lebih cenderung hati-hati dalam menahan diri agar tidak terpengaruh atas perasaan terhadap situasi yang sedang terjadi gambaran ini atau kebutuhan efektif ini lebih cenderung kepada keperibadian paranoid yang mengutamakan penyelesaian internal dengan cara yang lemah lembut dan lunak dalam kondisi eksternal berbeda dengan kebutuhan efektif dari narsistik yang lebih berfokus kepada mempertahankan citarannya sendiri begitu pun kebutuhan efektif dari kompulsif yang lebih kompleks dan detail terhadap hal-hal yang fokus pada aturan-aturan selanjutnya adalah hubungan interpersonal hubungan interpersonal ini juga akan menggambarkan bagaimana keperibadian dari seorang pemimpin dalam hubungan konteks Rusia dan Ukraina Zelensky memandang bahwasannya Rusia ingin mendominasi Ukraina dan dipandang akan memunculkan tindangan agresif terhadap negara tersebut di sisi lain hubungan antara Ukraina dengan negara-negara Eropa Zelensky memandang bahwasannya hubungan Ukraina dengan negara-negara Barat dapat membawa peluang yang baru untuk Ukraina dan kesempatan yang belum ada didapatkan oleh Ukraina itu sendiri bahkan hubungan Ukraina dan NATO dapat meningkatkan keamanan di kawasan yang diyakini oleh Zelensky itu sendiri hal ini kemudian menggambarkan bagaimana faktor hubungan interpersonal Volodymyr Zelensky itu sendiri dari tiga tipe kepribadian Volodymyr Zelensky ini juga dari segi hubungan interpersonal juga lebih menggambarkan ciri-ciri dari Paranoid yang dimana hubungan Zelensky ini didasarkan kepada kewaspadaan atau kehatian-hatian ancaman terhadap eksternal atau musuh yang dimana hal ini adalah Rusia kerjasama yang yaitu Ukraina pun juga didasarkan ketakutan untuk meningkatkan keamanan dengan kerjasama negara-negara Uni Eropa dan NATO untuk menghadapi ancaman yang dilakukan oleh Rusia sehingga mengenai hubungan interpersonal ini juga tidak di kepribadian lain seperti narsistik dan kompulsif juga tidak menggambarkan kecenderungan kepribadian Volodymyr Zelensky berdasarkan analisa dari ketiga indikator tersebut sudah jelas bahwasannya baik dari segi faktor kognitif kebutuhan efektif dan hubungan interpersonal masing-masing tipe kepribadian ini lebih menggambarkan bagaimana Volodymyr Zelensky ini cenderung pada tipe kepribadian paranoin terakhir yaitu bab lima penutup kesimpulan kebijakan luar negeri ukraina tidak lepas karena faktor kepribadian Ferdinand Zelensky itu sendiri berdasarkan penjelasan dan kerangka konsep yang digunakan dari penelitian ini Ferdinand Zelensky lebih cenderung kepada kepribadian paranoin yang dimana kepribadian paranoin ini kemudian berinfikasi terhadap kebijakan luar negeri ukraina di bawah kepribadian Zelensky hal ini terlihat ketika Zelensky mulai menjauh dari Rusia dan menginginkan kebijakan yang lebih dekat dengan negara-negara barat dilandaskan pada alasan ketakutan dan ancaman yang datang dari Rusia kemudian kerjasama ukraina dengan Uni Europa dan NATO juga dilandaskan agar dapat meningkatkan dukungan eksternal dan keamanan Ukraina di kawasan saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini adalah untuk pembahasan penelitian ini selanjutnya dengan menganalisa faktor-faktor yang berbeda selain dari faktor yang sudah digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mencari faktor-faktor lainnya dari kebijakan luar negeri Ukraina kemudian untuk menempungkan kebaharuan lainnya juga dapat disarankan pada peneliti selanjutnya untuk menggunakan kerangka konsep yang berbeda agar mendapatkan analisa yang lebih komperensif dari penelitian ini sekian penjelasan atau pempresentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini lebih dan kurang mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh